Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Kita pasti digemparkan Sebelum ini dalam satu artikel perkongsian daripada Malaysia kini Sultan Abdullah Tita jaga kesucian masjid di Pahang Satu artikel daripada harapan daily.com berkongsi Sultan Pahang beri amaran terhadap amalan bawaan pas Sultan Pahang Al-Sultan Abdulwari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Memberikan amaran kepada rakyat Pahang Agar tidak mengamalkan perkara yang disebarkan oleh pas Seperti amalan takfiri dan sembayang dua imam Penyakit-penyakit lama harus diharamkan Antaranya seperti sembayang dua imam, kafir mengkafir Saya bagi amaran disini Mana-mana masjid yang membenar ini Terpaksa ambil tanggung jawab di tahbaginda dalam sebuah klip video yang tular Penghulu akan bertanggung jawab Adun akan bertanggung jawab dan Saya pun akan bertanggung jawab Kita nak orang Pahang ini Negeri yang aman Sentosa berharmoni Bila waktu berpolitik Lima tahun sekali Awak politiklah Tapi masjid kita kena jaga Kesucian masjid Jangan ikut ego kita Kata Baginda Sultan lagi dalam satu rakaman Video TikTok amaran tuanku yang tersebar Fenomena sembayang dua imam dan takfiri bermula dalam era 1980-an Susulan amanat Hadi Ia masih berterusak Persoalannya disini perkongsian daripada harapan daily.com ini Adakah perkongsian ini pasti menggemparkan pas Tajuk artikel ini bertajuk Sultan Pahang beri amaran terhadap amalan bawaan pas Dalam bahaya itu di dalam perkongsian daripada Malaysia kini Sultan Abdullah tidak jaga kesucian masjid di Pahang Sultan Pahang al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menitakan Semua pihak di negeri itu Supaya menjaga kesucian masjid dan tidak wajar menjadikan ia sebagai pentas politik Kita nak Pahang ini negeri yang aman sentosa dan berharmoni Bila masa berpolitik lima tahun sekali Awak nak berpolitik Politiklah tapi masjid kita kena jaga kesucian Titah Baginda pada taklimat pembangunan daerah Maran di pejabat daerah di Tanah Maran Barbar ini Pada masa sama Al-Sultan Abdullah memberi amaran terhadap semua masjid di negeri itu Supaya tidak melaksanakan solat dua imam Tuan-tuan dan perempuan apa komen anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fales Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Hari ini terdapat satu dapatan ataupun satu maklumat yang saya nak kongsikan kepada anda semua Sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan dengan satu isu yang tular Berkaitan dengan tunggakan gaji kaki tangan Sehingga sembilan bulan yang melibatkan syar anak syarikat Di bawah Menteri Besar Kedah Nah, saudara-saudara Saya tidak pasti berkaitan dengan perkara itu Namun, setelah kaki tangan ini Daripada Kedah Agro Holdings Kalau kita silap Setelah isu ini tular Yang dikecam sudah pasti adalah Menteri Besar Kedah Yaitu Sanusi Nah, saudara-saudara yang amat dihormati Terdapat satu lagi dapatan ataupun maklumat Daripada Facebook page Yang saya selalu lihat juga yaitu FB page Ana Tahu Anda boleh search di Facebook Anda boleh type Ana Tahu Nah, dalam satu maklumat ataupun dapatan terkini Yang menyatakan Sanusi Di dalam artikel ataupun Facebook page Ana Tahu Dengan caption takdir Di bawah tajuk berita Sanusi Beli kereta mewah Baharu Harga RM400K Netizen Dan mengkait dengan guru pasti pula Seperti yang kita tahu Guru pasti ini bukanlah pekerja tetap Seperti yang dicakap ramai orang Mereka adalah sukarelawan Nah, saudara-saudara di dalam ruangan komen Melalui Facebook page Ana Tahu Ada kata di sini Terbaiklah contoh pemimpin yang merendah diri Hidup guru-guru pasti Ada juga kata Gaya pimpinan pas Makin gagal Makin mahal Kereta dibeli Nah, persoalannya Kalau benar memang Menteri Besar Geda Sanusi Membeli kereta baharu itu Kalau benar memang Membeli kereta baharu itu Dengan harga RM400.000 Ah, tak kisahlah Kalau itu duit sanusi Itu hak tiah Namun kecaman ini Sudah pasti menjadi Perbualan ramai orang Ada yang kata di ruangan komen P400K Tapi walaun tetap berada Gaji 600 Nah, ini saya tidak pasti cerita Berkaitan dengan guru pasti Ataupun mana-mana pihak Tapi dinyatakan sini Harga kereta RM400.000 Tapi walaun tetap ledah Gaji 600 Ada yang kata di sini Terbaik MB kami Sempoi Pemimpin Parti mewah Sekolah bawah naungan Parti Cegunya makan Elaun Ciput aja Nah, hai Belajar dari pemimpin pas Negeri lain dengan Mercedes Dan kereta mewah-mewah lain Ada kata di sini Kereta pelesit Macam tuan dia Esok Berit Harga barang di gedang Mesti ada kawal Dengan baik untuk rakyat Nah, di dalam artikel Ataupun berita yang dikongsikan Melalui Facebook page Anda tahu ini Di dalam artikel tersebut Sanusi beli kereta mewah Harga RM400.000 Netizen kait dengan guru pasti Keco hari ini di media sosial Mengenai dakwaan Menteri Besar Kedah Sanusi Matnor Bergaya dengan kereta mewah Baharunya Dakwaan ini timbul Apabila number plate Kereta yang dipakai Pemimpin pas itu Sama dengan kereta baru Yang diperlihat netizen Di jalan raya Netizen mendakwa Number plate KCX8 Itu dipasang pada Kereta Hyundai Palisade Yang paling terbaru Di pasaran Di ruangan komen pula Rata-rata netizen Memerli MB Sempoi Dengan mengaitkan Dengan isu guru pasti Yang hanya bertaraf Sukarelawan Bukannya pekerja Daenerys menulis Ceku pasti Sukarelawan Tumpang Gembira Kerana dijanjikan Surga Eng PG pula Menulis Gaji dan Elaun Dia tetap jalan Tak macam Gaji Egro Kena dile 8 bulan Nah tentara Bukan Tak pastilah Sama ada Menteri Besar Kedah Memang benar-benar Sudah membeli Kereta Baharu ini Dan kalau benar Memang MB Kedah Sudah beli Sanusi sudah beli Kalau dengan Duit Hasil Duit sendiri Ataupun bukan Dari mana-mana Hasil haram Ataupun salah guna kuasa Ataupun sebagainya Itu tidak menjadi masalah Namun ini Kecaman yang diterima oleh Sanusi di media sosial Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton